Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada Raja-Raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelaipun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Bertahan Setia Renungan oleh Bapak F.A. Hatta Sahabat Cafe Rohani, saya punya cerita. Malam itu, ketika pulang dari bepergian, saya melihat Andrei kecil dan ibunya duduk menonton televisi. Sambil membuka pintu lemari es, saya melihat es teh yang tinggal separuh milik Andrei ada di dalamnya. Lalu saya berkata, Loh, ini kok tehnya nggak dihabiskan? Lalu Andrei menyahut dengan pendek. Tidak, sudah malam. Jawaban pendek itu seketika menghentikan tangan yang hendak menuang air es ke dalam gelas. Rasa haus sesudah berpergian? Rasa ingin menghilangkan dahaga itu? Perasaan terhenyak mendengar jawaban itu dan beberapa perasaan lainnya. Kalimat ini mengingatkan kita akan dua hari yang dirayakan gereja pada awal bulan ini. Hari Raya semua orang kudus dan peringatan arwah semua orang beriman. Mereka menjadi bukti bahwa ada kehidupan kekal sesudah kehidupan dunia ini. Kehidupan kekal itu diperoleh kalau orang bertahan setia, selalu taat instruksi Allah. Harus diakui bahwa bertahan mengikuti perintah Allah itu seperti pengalaman di atas. Pulang, pergi, haus, ingin minum air dingin, tapi harus dibatalkan demi sesuatu yang lebih, yaitu sehat. Singkatnya, bertahan setia itu tidak selamanya enak dan mudah. Bahkan perihal yang tidak enak pun sudah dikatakan juga dalam bacaan hari ini. Ditangkap, dianiaya, dipenjara, dibenci, dan banyak lagi. Kadang beberapa berubah pikiran dari sikap setia. Hidup sekali kok mau dibuat susah. Semuanya dihadapkan pada kehendak bebas kita untuk memilih dan memutuskan. Bertahan dan memperoleh hidup atau tidak bertahan dan binasa. Ketahanan dalam kesetiaan hanya bisa dilihat dan diucapkan oleh orang lain. Semoga kita semua tetap yakin bahwa Allah memberikan kekuatan untuk bertahan setia. Allah sudah memberikan kekuatan itu, bukannya menghapuskan semua hal yang tidak enak. Kita harus bertahan setia untuk kehidupan kekal. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.